Assalamualaikum Wr. Wb yang masih melekat di desa kami salah satu buktinya dengan aktifnya kelembagaan adat desa kemudian yang berikutnya kalau di desa-desa lain di daerah Bukentengah ini fokus wisatanya mereka berfokus pada kewisata pantai atau kewisata permanen semisalnya justru kami di desa ini melihat itu dalam bentuk lain kita punya kekayaan budaya kenapa tidak kita ciptakan sebuah pasar pasar wisata yang bisa menampung semua berfokus dari kearifan lokal, ciri khas kita punya daerah kemudian yang kedua gambaran ke depannya tujuan kami dirikan pasar wisata ini adalah bahwa kami berusaha menciptakan mindset misalnya tamu-tamu dari luar daerah katakanlah tamu lokal ataupun tamu macam negara ketika masuk di Bukentengah otomatis ketika akan meninggalkan Bukentengah mereka akan berusaha mencari oleh-oleh buat tangan yang ciri khasnya itu ciri khas dari Bukentengah itu sendiri selama ini tidak ada kita Alhamdulillah kita dengan inisiatif ini kita bisa menciptakan itu kita bisa memanfaatkan peluang itu dalam artian bahwa ketika misalnya tamu-tamu dari luar daerah kita bisa mencari luar tangan maka fokus tujuannya ada di pasar wisata lokalibu itu salah satu tujuan kami selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati ini seperti yang kita lihat berbagai daerah tetangga bisa datang kembali dari sini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih